Intro Pada soal kali ini diketahui garis L1, L2, L3, L4 sejajar X dan tegak lurus Y Garis M1, M2, M3, M4 sejajar Y dan tegak lurus X Garis M1, M2 memotong X dan Y ditanyakan kesimpulan dan buatlah pertanyaan yang memuat X, Y dan tegak lurus Nah disini akan saya buat kesimpulannya dulu Dimana kesimpulannya Ini kesimpulannya Ini salah ya bukan M tapi N ya ini N1, N2 seperti itu Nah kesimpulannya disini Kesimpulannya garis L, M dan M ini Tidak selalu melalui titik dengan koordinat yang sama Melalui titik dengan koordinat berbeda Apabila ada titik yang sama maka titik tersebut adalah titik perpotongan Atau titik sama Itu sama dengan titik perpotongan Seperti itu Kenapa? Kenapa bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Karena Apabila digambarkan ya disini Saya gambarkan disini Sejajar sumbu X itu seperti ini Kemudian tegak lurus dengan sumbu Y itu seperti ini Kemudian sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X itu seperti ini gambarnya Nah maka disini mereka ini pasti memiliki nilai koordinat yang berbeda-beda Kecuali pada titik perpotongannya Sehingga kesimpulannya adalah Garis L, N, dan M ini melalui titik koordinat berbeda Tapi titik sama ini didapatkan pada titik perpotongannya Nah untuk pertanyaannya Pertanyaan yang muncul dari saya disini adalah Sebutkan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y Sumbu Di mana garis tersebut dapat kita ketahui Tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar sumbu Y yaitu garis M Seperti itu Pembahasan soal kali ini sekian Terima kasih